Terima kasih telah menonton! Sama aja, coba minum lagi deh. Masa sama aja sih. Sama air mineral biasa, sama aja. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya? Oke, coba yang ini ya. Tuker sama punya aku. Mbak, mau coba nggak? Nggak ya. Dicoba ya? Oke, beda nggak? Iya ya, beda. Beda? Beda apanya nih? Kalau ini manis, kalau ini nggak. Tapi beneran loh. Beneran nih ya? Iya. Oke, ini Uli baru aja mencoba beberapa macam jenis. Beberapa macam air mineral. Nah, ada juga air mineral. Ada lagi air alkali. Udah pernah denger belum? Ada yang tahu nggak di sini air alkali? Geleng-geleng. Booming loh padahal promonya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang bilang bisa menyehatkan tubuh. Rasanya ada manis-manis dikit. Katanya, masa ada yang nggak tahu sih? Nggak tahu semuanya? Nah, makanya ini dia. Marilah kita saksikan liputan mengenai air alkali berikut ini. Air kesehatan atau yang biasa disebut air alkali, belakangan ini begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa merek air alkali diolah melalui alat teknologi tinggi dari Jepang sehingga mencapai pH 8 hingga 9. Berbeda dengan pH air putih yang biasanya berkisar pada pH 7 atau netral. Air yang memiliki pH tinggi ini diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti memperlambat proses penuaan, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan mencegah penyakit kronis seperti kanker. Namun benarkah demikian? Di samping itu, apakah air alkali aman dikonsumsi? Nah, itu dia air alkali. Apakah aman ya buat dikonsumsi? Tuh, tapi ini by the way tadi katanya air alkali. Gimana sih rasanya? Penonton di sini pernah nyoba? Pernah katanya ya? Mereka aja katanya pada nggak tau. Pernah nggak tau ya? Ternyata ada ya. Pasti ingin tau dong seperti apa air alkali itu. Nah, sudah ada nih kita. Sekarang ya kita akan mengundang pakar kita, langsung saja kita undang dokter Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Dan kemudian lagi ada dokter Nusya, spesialis okupasi. Oke, dokter Nusya, dokter Wis, apa kabarnya? Halo dokter Nusya. Nih dok, kita bakal ngobrolin mengenai air alkali yang sekarang sedang booming di pasaran. Betul. Sebenarnya dibilangnya katanya bisa menyembuhkan penyakit kronis, bisa bikin sehat. Nah, pokoknya bikin selain segar diminumnya bagus untuk kesehatan. Terus katanya dok bisa membantu menurunkan berat badan loh. Hmm, padahal tadi kita nyobain kayaknya sama aja ya. Coba sekali lagi kita minum dulu. Aduh. Aduh. Sampai-sampai. Malah-malah. Saking ini ya samimu. Saking ini ya. Tapi kalau bisa menurunkan badan, saya kayaknya mau konsumsi deh. Nah. Karena wanita ya pengennya langsung. Iya. Tapi bener nggak dok? Nah, dokter Wisma, sebetulnya alkali ini apa nih dok? Ya kalau lihat namanya, saya sendiri nggak pernah coba. Lihat pun belum pernah. Tapi memang pasti pernah dengar. Karena cukup banyak orang-orang yang bercerita tentang apa sih alkali tersebut gitu ya. Kalau dari namanya aja alkali, berarti suatu kita ngomongin soal air yang mengandung pH yang tinggi. Tapi mungkin pada bingung ya, pH itu apa sih gitu. pH itu adalah merupakan suatu apa ya kita ngomongnya keasaman di dalam tubuh kita. Di mana harusnya sih ya kita cari yang netral gitu loh. Bukan cari yang alkali. Jadi kalau gitu tubuh kita ini sebetulnya pH-nya apa nih dok? Netral apa cenderung asam atau basah? Kalau kita ngomongin tubuh kita sih sebenarnya ada bagian-bagian yang asam, ada bagian yang sedikit basah dan ada yang netral gitu. Jadi memang sudah diatur itu supaya keseimbangan tubuh kita itu mekanismenya berjalan dengan baik. Memang sudah diatur gitu. Ada bagian yang asam kayak lambung. Lambung itu asam sekali gitu, sangat asam. Nah ini juga mengenai tentang lambung ini dok. Lambung itu kan memang sudah diciptakan asam. Begitu diminumin air alkali, apakah malah mengganggu barier dari si lambungnya itu? Ya kalau kita bicara air alkali mungkin biar tahu dulu pH yang normal itu kan sekitar 7. Kalau air alkali itu katanya 9. Nah ini dok. Oh ya kayak gini. Silahkan dok. Ya jadi kan yang normal itu yang warna hijau ya, yang 7. Ya tapi kalau kita ngomongin air alkali itu biasanya yang sekitar 10 ke atas, eh 9 ke atas gitu ya. Itu kalau kita ngomongin air alkali maksudnya yang kesini-sini. Lebih basah dok kok gitu ya. Ya lebih ke basah. Sedangkan kalau yang air biasa yang kita minum yang mungkin dijual juga yang bilang bukan air alkali, air biasa lah gitu ya. Air mineral mungkin. Itu pH nya sekitar antara 5,5 sampai 6,5 biasanya ya. Lain-lain juga sih. Tapi sekitarnya sekitar situ gitu. Oke. Nah dok sebetulnya kalau kita minum air yang alkali yang basahnya tinggi atau pH tinggi ini nampaknya apa dok ke tubuh kita? Kalau saya coba browsing-browsing juga ya, apa sih sebenarnya air-air yang alkali gitu. Mereka kan menganggapnya dengan diberikan air yang basah sehingga akan menetralisir ya misalnya yang di lambung gitu. Padahal itu sudah diciptakan di situ daerah yang memang harus asam gitu loh. Kalau dia nggak asam malah bisa terjadi gangguan keseimbangan gitu. Kenapa harus asam? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu, itu harus dinetralisir dulu. Harus di, ya kasarnya kayak dimasak dulu lah gitu ya di lambung. Sehingga menjadi asam, kemudian masuk ke dalam usus. Nah di usus nanti berubah lagi jadi netral lagi baru deh bisa di-absorb gitu. Karena berarti derajat keasaman di lambung itu memang diciptakan sedemikian rupa. Sehingga itu merupakan salah satu barier kita ya dok ya. Iya betul. Memang harus begitu. Mekanisme pertahanan kita. Betul. Iya. Nah, ini ada mitos dan sarta mengenai air alkali. Minum air alkali memberikan anda energi lebih. Ini tadi gimana? Energi langsung lebih nggak? Betul. Katanya kalau misalnya ngantuk ya, kalau udah minum air ini katanya bisa langsung segar. Nah, kalau minum air mineral segar nggak? Segar juga sih. Apalagi di siram bisa lebih segar ya. Mungkin dok Tendusnya bisa menjelaskan nih dok. Bener nggak kalau air alkali bisa memberikan kita lebih energi? Iya. Jadi barangkali tadi pada belum ngerti nih ya air alkali itu macam apa. Jadi sudah jelaskan oleh dokter sebelumnya bahwa air alkali adalah yang tingkat keasamannya tinggi. PH-nya lebih tinggi daripada 7. Dan memang standar air minum itu yang diperkenankan di Indonesia adalah antara 6,5 sampai 8,5. Iya. Jadi memang sedikit-sedikit alkali masih oke lah gitu. Tapi kalau dia alkali banget masuk ke dalam tubuh kita tahu bahwa badan kita ini pintar. Kalau kemasukan sesuatu yang aneh lah ini kok kelebihan gitu ya. Jadi badan kita ini pintar jadi kita punya mekanisme buat aduh kalau kelebihan mesti saya kurangin dong. Berarti si lambung tadi karena kemasukan bahan yang terlalu basah terlalu alkali maka lambungnya memproduksi asam lebih banyak supaya dia menjadi netral. Jadi kembali lagi dok ya. Jadi memang badan kita ini udah punya mekanisme yang jagoan banget deh dibikin dari diberikan oleh aduh. Jadi ini fakta atau mitos dok? Untuk energinya berarti lebih berenergi. Bagaimana pendapat nih? Tapi sebenarnya katanya ya tapi kalau saya sih dari tubuh saya kayaknya lebih berenergi sih. Lebih berenergi ya. Dokter Wis gimana dok? Kalau mau dibilang bener ya bener karena kan minum ya secara normal secara alamiah ya orang kalau minum pasti akan ngerasa lebih segera. Sama kayak makan juga dok ya. Iya apalagi orang yang lagi dehidrasi gitu abis lari-lari kepanasan terus minum. Ya pastilah seger. Jadi mau dibilang energi ya juga sih. Prinsipnya adalah ya menambah cairan di dalam tubuh atau maksud kita akan menjadi lebih berenergi. Oke selanjutnya ini ada lagi dok. Air alkali tinggi antioksidan. Waduh. Bagaimana sih dok? Bapak Nusa gimana dok? Kalau judulnya alkali itu kan lebih ke arah basah ya. Jadi kalau dibilang antioksidan juga berani nggak jawab mitos apa-apa. Gak saya pengen tau pendapat awam dulu bagaimana. Banyak kali yang lain. Fakta. Fakta. Karena katanya bagus buat kulit. Karena kan antioksidannya tinggi. Oke. Mungkin dok. Bener nggak kalau tadi ini mengandung antioksidan? Kalau kata-kata tadi mbak bilang bagus buat kulit. Saya akan bilang lagi iya fakta. Kenapa? Karena hidrasi. Air gitu ya. Betul. Kalau kulit kita kering dikasih air tentu akan jadi lebih bagus. Apalagi kalau minumnya dengan kapasitas yang cukup ya. Jangan berlebihan jangan kurang. Pasti akan baik di kulit gitu. Tidak harus air alkali. Iya. Tapi antioksidannya kalau ngomongnya itunya rasanya sih ya kurang tepat ya gitu. Karena itu ya air dengan basah dengan yang kandungannya menjadi basah. Udah tapi antioksidan rasanya sih kurang tepat. Air alkali mengandung oksigen yang tinggi. Mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta. Kalau itu pernyataannya cuma mengandung oksigen. Kalau pernyataannya seperti itu betul. Semua air pasti mengandung oksigen. Semua air ya dok ya. Semua air. Air biasa itu mengandung oksigen. Karena kalau mau ngomongin rumus kimianya kan ya memang ada oksigennya gitu. Dan H2O. Jadi pasti akan mengandung oksigen. Tapi kalau dibilang oksigennya tinggi. Saya belum pernah ngetes sendiri ya gitu. Tapi sih kalau ngelihat iklan-iklannya mereka sendiri tidak mengklaim bahwa kadar oksigennya tinggi. Karena kalau yang minuman dengan air oksigen yang mengandung tinggi itu lain lagi. Ada lagi ntar. Oke. Nah kalau gitu muncul pertanyaan. Kan ada juga nih air oksigen tinggi. Nah ini dimana nih dampaknya bagi tubuh? Bermanfaat atau tidak? Air oksigen tinggi kan sebenarnya kalau kita sendiri. Kayak tadi ya. Semua itu harusnya seimbang. Apa-apa yang terlalu berlebihan juga tidak akan memberikan efek apa-apa ke tubuh kita. Karena tadi sudah dijelaskan. Karena apapun yang masuk berlebihan akan dinetralisir juga oleh tubuh. Kalau kelebihan dibuang. Bisa lewat paru-paru. Bisa lewat ginjal. Organ-organ yang memang fungsinya membuang hal-hal yang tidak diperlukan kalau kelebihan. Gitu. Oke. Nah. Berbicara air nih dok. Air akali. Atau juga air kesehatan. Ada juga pertanyaan dari Facebook. Boleh kita lihat? Gini dia. Halo dok. Lama saya Dahlia. Umur saya 48 tahun. Saya ingin bertanya. Saya sering meminum air kesehatan dan saya merasa badan lebih segar. Apakah efek medis dari air kesehatan tersebut ya dok? Terima kasih dokter. Oke itu tadi nih dok. Air kesehatan. Ada gunanya atau tidak? Silahkan dok. Air kesehatan kayaknya tadi udah disebut-sebut banyak loh sebenernya yang menurut mereka itu adalah air kesehatan. Misalnya tadi air alkali, kemudian air oksigen, kemudian air yang mengandung ion tinggi gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya air kesehatan itu yang mana. Tapi pada dasarnya semua air pasti akan membuat kita menjadi lebih sehat. Kalau kita minumnya kira-kira ya untuk yang orang dewasa itu sekitar 2 liter. Oke ini kebutuhan per hari ini dok ya. Iya. Jadi air itu buat orang itu ya buat manusia itu sebenarnya lebih untuk hidrasi. Jadi lebih untuk memang jangan sampai kurang air. Karena kita tahu hampir 80% tubuh kita itu mengandung air. Dan makin tua seperti saya ini makin kurang kandungan airnya. Oh dokter nggak pasti terlihat muda. Terima kasih loh. Mungkin dokter banyak minum air jadi awet muda. Bisa juga. Ya jadi sebenarnya untuk konsumsi air ini kita memang butuh 8 gelas atau 2 liter sehari ya. Kira-kira ya kalau kita bagi 2 liter itu 8 gelas lah. Iya. Nah berarti kita mesti bijak loh ya dalam mengkonsumsi air dan juga melihat berbagai macam promo-promo yang ada di masyarakat saat ini Tentang air kesehatan. Betul. Intinya minum air biasa aja deh udah murah terus jelas membuat kita lebih segar gitu ya. Terus sehatnya ya jelas karena jadi nggak dehidrasi. Lebih murah malah ya kan. Ini mulih di rumahnya air kesehatan? Air biasa sih. Air biasa. Air biasa tetap mencari cantik. Oke. Di depan kita ini ada berbagai jenis air. Kita nggak tahu nih apakah alkali atau air biasa. Nah kita bisa tahu cara mengetahuinya apakah ini asam atau basah. Menggunakan apa dok? Menggunakan kertas lakmus. Iya. Ini kita sudah sediakan. Nah. Kertas lakmus. Oke. Ini jadi orang-orang ntar suruh beli kertas lakmus gitu. Oh nggak dok. Ini cuma percobaan aja. Iya. Tes aja ya. Jadi ingat waktu masih sedokteran. Mungkin kita bisa coba yang ini kali ya. Oke. Kita nggak tahu nih apa nih acitanya ya. Iya. Kita nggak tahu ini air apa jenisnya dok ya. Kalau nggak tahu hati-hati. Karena kalau asam nggak bagus juga kena tangan kita. Hati-hati. Jadi jangan sampai kena. Oke. Oke. Iya ini kalau dia basah dia akan berubah warna dok ya. Iya. Menjadi warna lebih. Lebih basah ya gini. Lebih basah berarti lebih ungu ya. Iya betul. Iya. Tapi ini ternyata tidak ungu. Malah berwarna kuning. Berarti ini asam. Oke. Ini jenis air yang asam. Oke. Coba diciem dulu wanginya enak ya. Ini ikan parfum bukan ya. Nah ini sekarang nih dok. Ini ada air dengan oksigen tinggi katanya. Betul. Mungkin bisa. Ya. Ya ini coba ya kita buka. Apakah ini asam atau alkali. Coba dok. Ya dituang saja. Oke. Oke. Nah. Apakah ada perubahan warna? Oke. Kayaknya ini agak berubah warna ya. Mungkin gak begitu jelas. Oke. Iya. PH nya netral mungkin kalau gak berubah. Berarti ini netral ya berarti ya. Netral. Oke. Nah ini netral berarti ya juga bagus untuk dikonsumsi ya dok ya. Ini tadi air apa katanya itu? Oksigen tinggi. Oksigen tinggi. Jadi kalau yang dijual oksigen tinggi berarti PH nya normal gitu ya. PH nya normal. Oke. Oke. Ya. Dokter Nusye. Dok. Ini kan di masyarakat beredar tadi ya. Berbagai promosi air kesehatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya air itu mesti bijak dalam konstruksi air. Nah sebetulnya bagi masyarakat yang mungkin tidak berlangganan galon. Air berlangganan atau masih menggunakan air sumur. Ini bagaimana dok syarat air minum yang baik? Sebetulnya syarat air minum yang baik adalah mungkin kita bisa lihat secara fisik ya. Air itu kalau kita lihat harus jernih. Iya. Pertama. Kemudian tidak ada endapan-endapan. Iya. Ketiga tidak ada baunya. Keempat tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya ya. Dan tidak berwarna. Tidak berwarna. Nah itu adalah yang mudah kita lihat dalam sehari-hari. Jadi kalaupun itu berupa air sumur tidak apa-apa selama dia tidak mengandung loga-loga berat atau bahan-bahan berbahaya. Dan bagaimana dengan air galon? Air galon gimana dok? Iya. Maksudnya? Air galon ini kan banyak nih yang pelanggan air galon. Oh iya. Jadi kalau air galon itu sebetulnya sudah ada syarat standar nasionalnya. Iya. Untuk air mineral. Jadi dia ada syaratnya. PH nya harus antara 6,5 sampai 8,5. Kemudian kandungan natriumnya sekian-sekian-sekian itu ada syaratnya. Oke. Jadi selama dia memenuhi syarat tersebut berarti air mineral itu aman. Dan tentunya tidak boleh mengisi ulang sendiri air galon ya. Oh iya tentu. Sebaiknya. Yang suka kita lihat itu mungkin hati-hati kalau mengisi air galon itu kan ada lehernya tuh ya di atas ya. Pada saat mau mengisi ke mesinnya itu. Kadangnya mungkin karena tidak mengerti. Jadi dipegang gelasnya kemudian dimasukkan. Nah kebayang dong itu kan bekas tangannya gitu. Itu akan masuk tentu ke dalam mesinnya. Jadi yang perlu diperhatikan juga kebersihan pada saat mau mengisi dispenser. Oke. Nah dok. Kalau gitu. Ini air akali. Antara air akali dan air mineral biasa mana yang lebih sehat? Untuk dikonsumsi masyarakat. Siapa dulu? Ya silahkan Tata Nusius. Ini sambil ini air akali ya. Ya ada sulit juga ya. Karena memang promosi itu sangat gencar. Jadi malah bilang bahwa ini sudah diakui pemerintah. Sudah merupakan alat medis yang dapat menyembuhkan, mengobati. Dan bisa menyembuhkan segala macam. Nah kalau promosi-promosi itu berlebihan saya rasa itu keliru ya. Jadi mungkin dia ada manfaatnya tetapi tidak seheboh yang dipromosikan lah. Jadi kita sebagai masyarakat sehari-hari harus lebih jeli atau lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Iya, Dr. Wisma mungkin ada tambahan dok? Kalau ditanyanya tadi mineral atau alkali, saya pilih mineral gitu ya. Kenapa dok? Ya saya pilih mineral. Walaupun sebenarnya bukan masalah mineralnya tapi air biasa gitu. Kalau saya lebih memilih air biasa. Karena kalau mineral kan yang dikemasan-kemasan gitu ya. Tapi yang pasti itu PH-nya normal. Kemudian mengandung mineral apa tidak kalau buat saya pribadi itu tidak terlalu penting. Dan mungkin juga perlu dipertimbangkan buat yang nonton. Perlu nggak sih penambahan mineral di dalam air. Sedangkan dalam makanan kita hari-hari, dalam buah, itu pun sudah mengandung mineral. Apalagi kalau masih muda ini nggak perlu tambahan sebenarnya. Apalagi kalau kita makanannya lebih sehat. Apalagi kalau makanannya lebih sehat juga ya dok. Kayak banyak sayur, nutrisinya tinggi, pasti juga aman. Jadi kalau air mineral itu memang kadang-kadang diperlukan. Pada saat kita kehilangan mineral dalam jumlah banyak. Oke. Seperti kita tahu kalau kita bekerja di tempat yang sangat panas. Atau habis lari maraton. Atau habis aktivitas fisik berat. Maka kita banyak keluar keringat. Termasuk garam-garam ikut keluar bersama keringat. Nah pada saat itu baru kita perlu air mineral. Jadi artinya bijaklah dalam mengkonsumsi air. Dan harus 2 liter atau 8 gelas sehari. Oke. Dan satu lagi, jangan tertipu dengan promosi macam-macam. Tentang kesehatan mengenai air kali. Yang pasti, pelajari dulu dan bijak dalam mengkonsumsi air minum. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Dr. Wies dan juga Dr. Musit. Terima kasih banyak. Terima kasih.